Pemirsa PSJ Bupati Hamidah Munawara mengapresiasi adanya kegiatan gerakan pangan murah yang dilakukan oleh DKPPT PH Tabalong. Melalui gerakan pangan murah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Tabalong Hamidah Munawara saat memberikan sambutan pada kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di halaman kantor DKPPT PH Kabupaten Tabalong Sabtu 3 Agustus 2024. Hamidah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat atas penyelenggaraan gerakan pangan murah baik kepada DKPPT PH Kabupaten Tabalong selaku penyelenggara maupun seluruh pedagang, petani, pelaku MKM maupun bulog yang ikut serta berkontribusi dalam gerakan pangan murah. Hamidah menjelaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan di tingkat produsen dan konsumen dalam upaya mencegah terjadinya inflasi. Ia juga menjelaskan bahwa sejauh ini inflasi di Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik yang mana pada bulan Juli 2024 tadi tercatat angka inflasi di Kabupaten Tabalong berada di angka 1,80 persen. Angka ini pun diharapkan dapat terus dikendalikan dengan adanya gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Melalui program ini kami berharap dapat membantu merenangkan depan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan potok sehari-hari. Hamida juga menambahkan bahwa gerakan pangan murah tidak hanya bertujuan untuk memberikan harga yang terjangkau untuk masyarakat, namun juga merupakan langkah strategis bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan mengembangkan segala potensi lokal yang dimiliki. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.